Halo anak-anak mis, selamat pagi. Apa kabar ya anak-anak hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan apa yang kita kerjakan semoga berhasil dan tetap semangat ya anak-anak dalam belajarnya. Nah hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2021. Nah anak-anak siapa yang tahu hari kemerdekaan Indonesia? Ayo siapa yang tahu ya anak-anak. Hari dan tanggal kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah disintulah negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Nah kemarin kita kan sudah membuat bendera kita, bendera merah putih. Oke, nah anak-anak siapa yang pernah dengar lagu 17 Agustus? Yuk kita nyanyikan ya sayangnya. 17 Agustus tahun 1945. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Sekarang anak-anak ambil buku cetaknya. Mari mengenal angka seperti ini ya sayang. Lalu anak-anak coba kita lihat dulu bukunya dibaliknya. Wah, disini ada angka. Angka 1 sampai angka 20. Angka 1 sampai angka 20. Yuk kita ulang kembali dulu yuk sayang yuk. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, Nah, anak-anak boleh dibuat ulang di rumah ya sayang. Nggak usah di video kirim ke grup belajar kita ya sayang. Pelajari di rumah saja ya. Biar anak-anak semakin ingat. Angka-angka yang akan kita pelajari nantinya. Biar lebih mudah. Ini ada angka 1 sampai 20. Nah, anak-anak boleh praktekkan di rumah ya sayang. Biar anak-anak semakin ingat. Oke, sekarang kita akan belajar buka bukunya halaman 6. Nah, hari ini kita akan menggunakan buku cetak kita yaitu halaman 6 dan halaman 7. Ini yang akan kita kerjakan hari ini ya sayangnya. Pertama, anak-anak jangan lupa buat terlebih dahulu hari dan tanggalnya. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari Senin 16 Agustus 2021. Kemudian, nama anak-anak lalu kelas kita TKB 1. Nah, kalau anak-anak tidak bisa menulisnya di atas, boleh di sini juga ya sayangnya. Boleh juga dibantu mama, papa, abang, tanti, ataupun siapa yang mendampingi anak-anak ya sayang. Di halaman 7 juga demikian ya sayangnya. Jangan lupa buat tanggalnya. Oke, pertama-tama kita akan mengerjakan halaman 6 dulu ya. Oke, nah di sini ada gambar apa ini? Coba anak-anak tahu nggak ya? Ini gambar apa? Ini adalah gambar palu. Ini namanya palu. Coba kita hitung palunya ada berapa ya. Satu, boleh dicoret seperti ini pakai pensil juga ya sayangnya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, palunya ada empat. Jadi ini angka empat. Nah, di sampingnya ada angka empatnya yang sudah tebal. Kemudian di sini juga ada angka empat, tapi dia menggunakan titik-titik. Nah, tugas kita menebalkan titik-titik ini terlebih dahulu. Oke, kita tebalkan terlebih dahulu ya sayangnya. Nah, pertama-tama anak-anak tarik dari atas ke bawah. Oke, kemudian anak-anak tarik lagi ke bawah. Nah, seperti ini angka empatnya ya sayangnya. Sama ya, ini yang tebal dan ini sudah kita tebalkan juga ya. Nah, lanjut yang di sampingnya ya. Semua anak-anak ikuti titik-titiknya. Nah, kita menebalkan ini ya sayangnya. Kita tebalkan angka empatnya. For empat. Nah, anak-anak lanjutkan lagi. Oke sayang? Nah, dilanjutkan. Kemudian kalau sudah selesai ditebalkan, anak-anak tulis kembali angka empatnya. Tulis kembali angka empat seperti yang di atas ini contohnya ya. Dan juga yang sudah kita tebalkan ini. Nah, anak-anak seperti ini terlebih dahulu. Tarik garis dari atas ke bawah. Udah. Kemudian buat garis tidurnya. Lalu kamu tarik garis lurus ke bawah. Oke. Seperti itu ya sayangnya. Mirip huruf I dia ya. Kita buat kembali lagi ya sayangnya. Angka empatnya. Pelan saja. Kemudian tarik garis lurus. Oke. Anak-anak buat semuanya di kotak kosong ini semua. Penuhkan dia angka empatnya. Oke. Sekarang kalau sudah selesai ini anak-anak kerjakan. Kita kembali ke halaman tujuh. Oke. Kita kerjakan halaman tujuh. Nah, di sini ada gambar apa ya? Ini dia ada gambar blender. Nah, anak-anak siapa yang di rumahnya ada blender? Nah, seperti ini ya sayangnya. Nah, kita hitung dulu blendernya ada berapa. Gunakan pensil saja ya sayangnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah, blendernya ada lima. Ini dia. Ini dia. Five. Lima. Five. Lima. Oke. Blendernya ada lima ya sayangnya. Nah, di sampingnya ada angka lima. Angka lima yang sudah ditebalkan. Di sampingnya juga ada angka lima, tapi dia masih menggunakan titik-titik. Nah, tugas kita di sini, menebalkan titik-titiknya ini, angka limanya. Ayo, anak-anak pasti bisa ikuti titik-titiknya. Sudah. Ikuti lagi sampai ke bawah dia. Kemudian tarik garis tidurnya seperti ini. Sama kan angkanya kan? Angka lima. Nah, anak-anak ulang kembali. Tulis lagi angka limanya. Nah, seperti ini dia. Oke. Anak-anak pasti bisa mengerjakan sendiri. Karena anak-anak miss, anak-anak hebat, anak-anak pintar. Oke, lanjut semua ini ya sayang. Kemudian, ada dia kotak kosong di bawahnya. Tugas kita menulis kembali angka limanya. Nah, ya. Pertama-tama kita buat dulu dia garis lurus. Oke. Kita buat lagi seperti ini perutnya ke sebelah kanan setengah lingkaran. Sudah. Kemudian kita buat garis tidur. Sama kan sayang angka limanya dengan yang di atas. Ayo, ulang kembali dia. Angka limanya. Tarik garis tidur. Nah, anak-anak penuhkan ini semua kotak yang kosong. Tulis ya sayangnya. Tulis sendiri sampai penuh di sini. Kemudian, ada di sini paraf orang tua. Nanti, mama, papa, atau siapapun yang mendampi anak-anak boleh langsung diparaf ya sayangnya. Diparaf. Kemudian, nanti difoto. Oke. Difoto hasil tugasnya ini. Kemudian, anak-anak juga boleh mewarnai palunya dan juga blendernya yang sayangnya biar lebih cantik. Oke. Anak-anak kerjakan. Lalu difoto. Jangan lupa dikirim ke grup belajar kita. Oke sayang. Thank you. And bye-bye anak-anak Miss. Terima kasih.